Intro Anak pimpinan pondok pesantren Asalafiah di Tambora, Jakarta Barat berinisial AZ dikeroyok dan dianiaya dua satpam stasiun Duri dipicu masalah bakar sampah di pinggir rel kereta. Polisi pun mengungkap fakta baru bahwa ternyata korban yang dikeroyok satpam itu mengidap keterbelakangan mental atau Down Syndrome. Motif pengoroyokan itu karena AZ membakar sampah dekat rel kereta pada Jumat 4 November 2022 di Nihari. Ia dianggap bersalah karena api yang membakar sampah bisa menyebabkan kebakaran. Apalagi AZ membakarnya saat tengah malam saat situasi sepi. AZ pun dibawa ke posatpam. Di ruangan itulah AZ tak hanya diintrogasi. Akan tetapi ia dianiaya oleh kedua satpam itu sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Setelah diintrogasi dan dikeroyok, AZ dipulangkan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. AZ lalu menceritakan pengalaman apesnya kepada orang tuanya. Sang ayah yang merupakan pimpinan pondok pesantren Asalafiah Kiai Haji Deddy Syahroni tak terima. Pihak orang tua korban lalu membuat laporan ke MAPOL Sektambora. Terus berlainan gak dengan apa keterangan dari kerepa? Ya sedikit sih Pak ada. Apa? Maksudnya gak apa-apa Pak? Di kesternya apa? Yang katanya menurut waktu di konfrontir gitu ya kan. Ditanya katanya kamu dari mana? Dari pesantren, pesantren Cikopo gitu. Pengakuan dari interogasi sana. Tapi kalau pengakuan dari si korban dia udah bilang. Banyak anaknya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton